Nah itu kadang-kadang yang bikin hidup kita berat, kita overthinking, mikirnya berlebih-lebihan, overthinking. Padre Pio, Pastor Pio, ada satu doanya luar biasa daripada Padre Pio, saya sangat diberkati, yaitu dikatakan, I leave my past to your mercy. Aku lepaskan masa laluku pada belas kasihmu Tuhan. Ada orang tuh overthinking, eh malahan dia pikirnya masa lalu terus. Dulu saya traumanya ini, keluarga saya begini, pasangan saya, suami saya, istri saya, orang tua saya, keadaan itu. Masa lalu terus. Lepaskan, let go, let go. I leave my past to your mercy. Aku lepaskan, serahkan masa laluku pada belas kasihmu. Entah kegagalanku, dosa-dosaku, kutuk turunan, dan juga keberhasilanku. Jangan hidup pada masa lalu. Ada yang overthinking kepada masa depan. Maka doa Padre Pio dikatakan, I leave my past to your mercy, my future to your providence. Aku serahkan masa laluku pada belas kasihmu, dan masa depanku pada pemeliharaanmu. Kalau kita mengikuti Yesus, gembala agung jiwa kita, yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di ayat terakhir dikatakan, Masmur 23, ayat terakhir ayat 6, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bukan kejar berkat. Kita kejar mengikuti sumber berkat. Maka janjinya, ketika kita mengikut Yesus Kristus Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka, mengikuti kita seumur hidup kita. Musim boleh berganti, dikatakan tahun ini akan resesi, dan semua bisa gonta-ganti. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita tetap memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan bagian kita, maka kita lepaskan semua, kita serahkan semua kepada Tuhan yang menjadi penyelenggara, pemelihara daripada hidup kita. I leave my past to your mercy, my future to your providence, and my present to your grace. Dan masa saat ini, hari ini, aku serahkan di dalam rahmat anugerahmu. Jadi jangan overthinking, terlalu khawatir akan hari esok, one day at the time. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan, dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena, gak kuat kalau kita pikir, wah nanti bulan depan, wah nanti tiga bulan lagi, berapa bulan lagi, gak kuat. Karena kekuatan, rezeki itu Tuhan berikan harian. Dalam doa Bapak kami, berilah kepada kami, rezeki kami pada hari ini. Bukan pada seminggu, sebulan. Kadang-kadang memang Tuhan sudah cukupkan untuk sampai tahun depan. Kadang-kadang Tuhan uji kita, hari demi hari. Tapi jangan membuat Tuhan berduka cita, karena kita khawatir Tuhan tidak bisa pelihara hidup kita. Kita lakukan bagian kita maksimal. Do our best, and God will do the rest. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Filipi 4 ayat 8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Jadi di pikiran kita tuh, jangan curiga, terus negatif, terus khawatir, terus kitalah nyetir pikiran kita. Firman Tuhan berkata, Apa yang harus kita pikirkan? Itu semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Kalau kita sibuk memikirkan kebencian, iri hati, negatif, semua hal-hal yang jelek. Nanti space pikiran kita dipenuhi dengan yang negatif. Sehingga gak bisa nanti kita punya tempat untuk mikirkan yang adil, mulia, benar, suci, manis. Disebut kebajikan, patut dipuji, sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Karena pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan pertempuran. Satu ketika, ini true story, true story. Seorang dibilang, wah, hasil, apa namanya, CT scan kamu, hasil scan kamu tuh buruk sekali. Dan ketika pemeriksaan jantung, waduh, kamu kayaknya dua bulan saja bisa bertahan itu sudah luar biasa. Kamu gak ada harapan. Dikatakan begitu. Maka dia drop, dia drop sekali. Dia udah bikin perpisahan di mana-mana. Dia bilang, aduh, saya gak sampai dua bulan lagi meninggal. Wah, langsung drop. Dan benar, dia meninggal. Ternyata apa yang terjadi? CT scan-nya tertukar dengan orang. Dia gak ada sakit jantung sama sekali. Tapi pikirannya udah diserang. Waduh, mati. Udah parah banget, parah banget. Drop. Saya juga ingat waktu itu ada seorang, padahal rohaniwan, rohaniwan. Dibilang, kamu kanker. Stadium satu. Waduh, dia stres. Sepuluh hari dia masuk rumah sakit. Sepuluh hari gak mau buka mata. Udah putus asa, udah kayak mau mati aja. Dan itu padahal stadium satu. Setahun meninggal. Setahun meninggal. Karena langsung pikirannya dipenuhi dengan yang negatif, yang buruk, yang sakit, yang putus asa. Kita yang harus menyetir pikiran kita. Kita harus lebih banyak memikirkan. Yang benar, mulia, adil, suci, manis. Semua sedap didengar. Disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. We are what we think. Pikirkan. Pikirkan. Semuanya yang baik-baik. Ngapain? Kita lepaskan aja. Let go. Kita lepaskan semua pikiran yang buruk-buruk. Ketika misalnya orang berkata buruk tentang kita, atau memfitnah kita, atau salah sangka sama kita, atau negatif sama kita, jangan buang waktu lama-lama, susah. Fokus kepada apa yang mereka pikirkan. Jangan. Ngapain kita fokus sama pikiran orang? Yang penting kita fokus sama pikiran kita, perbuatan kita, kita tahu. Kita berjalan di jalan yang benar. Ketika orang musuhi kita tanpa sebab, kita orang gak senang, dihianati, atau dibilang yang buruk, yang tidak kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita bertobat. Tapi yang tidak kita lakukan, tapi kita dianggap sangat jelek dan negatif, kadang-kadang kita gak perlu klarifikasi. Karena orang yang benci sama kita, biar kita klarifikasi, kita bela diri sampai berbosa, dia gak mau menerima. Percuma kita klarifikasi. Buang waktu kita nanti. Dan kita gak perlu klarifikasi kepada orang yang mengasihi kita. Pada orang yang mengenal dan mengasihi kita, kita gak usah perlu klarifikasi. Karena mereka kenal, ah gak mungkin dia begitu, gak mungkin dia begitu. Saya juga bersyukur untuk sahabat-sahabat yang ketika mendengar berita buruk tentang saya di luar, mereka datang pada saya. Orang bilang kamu gini, orang bilang kamu gitu, tapi kita kenal kamu. Kamu gak mungkin begitu. Jadi saya gak perlu klarifikasi sama mereka. Mereka udah tahu. Karena sayang sama saya. Mereka udah tahu saya gak mungkin begitu. Maka saya terima kasih. Kamu berpikir positif tentang saya. Terima kasih. Jadi kadang-kadang klarifikasi gak perlu. Karena percuma kita klarifikasi pada orang yang benci kita. Mereka gak mau terima. Dan tidak perlu klarifikasi pada orang yang sayang sama kita. Karena mereka mengenal kita. Dan menerima kita. Apa adanya. Puji Tuhan. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku.